Intro Halo Youtube, hari ini kita akan membicarakan Apa sih yang menjadi faktor kualitasnya si Zamrut Sebetulnya sederhana dan sangat simple ya Zamrut itu harus hijau, semakin hijau akan semakin mahal Zamrut itu harus jernih, semakin jernih semakin mahal Zamrut itu harus tidak ada retak Semakin tidak ada retak atau semakin sedikit retaknya akan semakin mahal Jadi bukan kebalikan kebanyakan disini ya Orang baru percaya itu Zamrut jika dia berwarna hijau pucat Atau terlihat retakan-retakan di dalamnya Jadi Zamrut yang paling langka, yang paling jarang itu adalah Sangat hijau, tapi harus sangat jernih Tapi harus juga sedikit sekali retaknya Atau tidak ada ya kalau kecil ya Jadi ini contoh Zamrut yang hijau di sekeliling ini ya Zamrut hijau ini hanya Rp10.000 Per karat Ini mungkin hanya Rp50.000, ini mungkin hanya Rp75.000 Kenapa ini hijau tapi murah? Karena ini opak atau buram Jadi Zamrut ini murah ya karena buram Zamrut yang ini, yang kecil ini Sekitar Rp4.000.000 Yang ini Rp1.800.000 Karat ya, ini Rp2.200.000 Masalahnya Anda menyampingkan yang akan saya bicarakan setelah ini Jadi jika sudah mahal Sebaiknya Anda membeli Zamrut Yang ada sertifikasinya atau ada reportnya Dan reportnya harus berani Mentestimoni Atau ada laporan Biasanya tulisannya komen Seperti ini yang Rp2.28.000 Ini yang harganya Rp7.000.000 Tidak ada indikasi Bahwa ini di treatment Sedangkan yang Rp4.000.000 Ini ada indikasi minor Tapi indikasi treatmentnya ya Atau di minyaki saja Jika Zamrut lebih dari di minyaki Seperti resin Itu harganya akan lebih murah lagi Jadi Jika kita tidak mengerti Misalnya kita tertarik sama Zamrut ini Misalnya yang hijau, bening Tapi kita harus tahu dulu Itu reportnya apa Banyak sekali yang mengeluarkan report Zamrut Tetapi hanya mengeluarkan hanya batas ini ya Natural Emerald Natural Emerald Untuk melihat si Zamrut adalah natural atau tidak Itu sangat mudah Tetapi untuk Mengetahui Memastikan bahwa si Zamrut Ada treatment Atau sudah di Percantik Oleh manusia Itu kebanyakan Laboratorium besar Yang bisa memastikannya Seperti AIGS atau GIA Atau GLS Swiss ya Saya belum tahu AGL IGP Di Indonesia yang cukup terkenal Sudah Bisa belum Memastikan bahwa si Zamrut Sudah kena level treatment Di minyaki saja Atau lebih dari itu ya Jadi tiga faktor Yang tadi Itu yang semakin Ter Itu akan menjadi semakin mahal Terhijau Terjernih Yang paling sedikit Retaknya Jadi tiga komposisi itu Yang membuatnya semakin mahal Tapi ingat ya Jika sudah mahal Belilah dengan Yang mempunyai Report Dari lab yang besar Karena lab-lab kecil Umumnya tidak bisa Membedakan Bahwa si Zamrut Sudah kena treatment Atau tidak Jika ini kena treatment Resin Misalnya yang lebih parah Dari di minyaki Mungkin harganya Cuman ya Mungkin sekitar beberapa ratus ribu Atau paling mahal Satu jutaan ya Yang besar ini Karena yang Zamrut 2 ini Tidak ada retak Warnanya Lebih hijau Dan Journey Jadi Jamrut ini 2 ini Yang paling bagus Ini Yang besar ini Warnanya hijau Journey Tidak ada retak Dan dijamin Oleh AIGS Bahwa ini Untreated Jadi disini No indication Jadi tidak ada Campur tangan manusia Dalam mempercantik Si batu ini Kecuali hanya Mengasahnya Oke Pastikan dulu Ingat 3 itu Semakin hijau Semakin jernih Dan tidak ada retak Itu yang membuat Penilai anda Seharusnya si Zamrut Akan anda hargai Mahal atau murah Dan Yang paling pasti Jika kita tidak bisa Membedakannya Membedakan Treatmentnya Ya tentulah Harus diwakili oleh Report dari Badan sertifikasi Yang besar Oke Sekian saja dulu Terima kasih telah Menonton video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton